Halo teman-teman, balik lagi sama gue udah Cikimicin dan kali ini kita bakal tutorial cara pasang mod resource pack dan world Oke, untuk tutorialnya aku bakal di versi MCPE, Java, dan Bedrock ya, jadi semua versi cuy Dan aku bakal membahasnya si singkat mungkin cuy Let's go ya Pertama, MCPE Oke, yang kalian perlukan disini adalah kalian harus menggunakan Z Achiever dan Minecraft ya tentunya ya Oke, pertama kalian harus download modenya ya Oke, kita bakal buka Z Achiever Oke, setelah kalian download, nanti filenya bakal muncul di download ini cuy Oke, setelah itu kalian buka dan ekstrak ke archive name Kalau sudah, nanti filenya biasanya ada di atas cuy Setelah kalian buka, biasanya kalian bakal melihat file addon Lalu kalian bisa klik filenya dan pencet tanda panah ya Oke, aku paling suka cara ini, tapi kadang-kadang banyak gagal cuy Oke, cara mengatasinya, kalian bisa ekstrak make addon kalian Oke, setelah kalian ekstrak, biasanya muncul behavior pack dan resource pack ya Tapi gak tentu cuy, biasanya cuma resource pack doang atau behavior pack doang ya Dan itu gak masalah cuy Oke, disini kan ada dua file, ada behavior pack dan resource pack Kalian tinggal ekstrak kedua filenya menjadi file zip ya Oke, setelah keduanya menjadi file zip Kalian bisa ganti nama kedua file zipnya menjadi make addon ya Dengan cara kalian ubah nama yang awalnya menjadi zip menjadi make pack Oke, setelah itu kalian kembali lalu buka filenya lagi Habis itu kalian bisa klik dan pencet tanda panahnya itu ya Dua, bedrock Oh iya, asal kalian tahu, mod di MCPE bisa dipasang di bedrock ya Biasanya itu dalam bentuk make pack kayak gini atau folder biasa ya Pertama, kalau make pack kalian tinggal klik aja ya Dan sama dengan MCPE yang tadi, kadang-kadang bisa error cuy Oke, solusinya adalah kalian harus compress ke file zip ya Kalian bisa klik kanan di file make packnya Nanti keluar tulisan 7zip dan itu kalian harus install dulu ya Link ada di deskripsi Oke, setelah kalian pencet 7zip, nanti bakal keluar ekstrak Setelah itu kalian pencet disk PC dan ganti disk PCnya menjadi updata ya Oke, setelah kalian pencek, kalian bisa klik updata Lalu klik lokal Terus kalian harus cari Microsoft Minecraft UWP Setelah itu kalian buka local state Lalu buka games Dan buka komoceng ya Nah ini cuy, filenya ya Kalian tinggal masuk filenya sesuai namanya cuy Kalau file kalian behavior pack, kalian masukin ke situ Kalau resource pack, masukin ke situ Atau Minecraft world ya Masukin ke situ juga bisa cuy Oke, biasanya inisialnya untuk behavior pack itu B Sedangkan resource pack itu R cuy Oke, setelah kalian masukin semuanya Kalian bisa close aplikasi Minecraft kalian Dan ya, kalian bisa lihat file kalian ada di sini ya Ketiga, Java Oke, ini paling gampang ya Pertama kalian buka updata Lalu kalian klik Minecraft Setelah itu kalian bisa lihat file kalian Di sini ada mod, ada shader pack Ada resource pack, dan lain-lain ya Kalian bisa masukin file kalian ke situ Oke, untuk world Kalian bisa masukin ke saves ya Oke, yang spesial di sini adalah data pack cuy Seperti yang bisa kalian lihat Di sini nggak ada tulisan data pack ya Oke, sarannya adalah Kalian harus buka aplikasi Minecraft Java kalian Lalu buat board baru Lalu kalian kasih nama yang bagus Oh iya, ngomong-ngomong tentang subscribe Hanya 6,7% dari kalian yang subscribe di channel ini Wait, bentar 6,7%? Wah, parah sih Oke, kembali ke topik Kalian bisa lihat di sini ada tulisan data pack ya Kalian tinggal klik Oke, seperti yang bisa kalian lihat Di kiri itu nggak ada apa-apa ya Tapi bang, aku udah download data pack-nya Oke, santai cuy Kalian tinggal open pack folder Nah, habis itu nanti bakal keluar kayak gini ya Setelah itu kalian bisa paste file data pack kalian ke sini ya Pake contoh, aku pake data pack saya pertama ya Oke, setelah kalian paste Kalian buka Minecraft lagi Nanti bakal muncul cuy Kalian tinggal klik mana Habis itu, done Seperti yang bisa kalian lihat Aku sekarang pake data pack ya Jadi, santai cuy Oke, gimana cuy? Gampang kan? Oke, karena aku bikin ini sesimpel mungkin Jadi, jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like dan subscribe ya Sampai 5 detik cuy Oke, untuk modnya aku udah taruh di bawah ya Atau kalau kalian mau mod yang lebih menarik Kalian bisa mampir di tiktokku Dan kalian bisa buka file-nya ya Oke, gue Ciki Minjin Dan salam, goodbye